Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa waktu baru terjadinya kerusuhan dan penjaraan di mana-mana Keadaan politik juga sangat kacau Kebutuhan pokok jadi susah Karena waktu itu kita itu masak harus menggunakan minyak tanah Untuk mendapatkan minyak tanah itu kita harus lebih panjang Karena susah untuk mendapatkan minyak tanah terhubur Nah kan mama udah cerita nih tentang abang malamin Nah aku mau nanya kan tadi mama bilang tentang minyak tanah itu susah Nah pasti kan itu berubah kan dengan perekonomian bangsa Indonesia pada saat itu Bagaimana sih keadaan perekonomian bangsa Indonesia pada waktu itu mah? Keadaan ekonomi pada saat itu sangat sulit Karena di awal pemerintahan sewaktu menjabat dia dihadapkan oleh masalah yang cukup sulit dibilang ekonomi Yaitu diperinflasi hingga 650% menganjabatnya harga kebutuhan pokok Nah selain itu apalagi mah? Selain itu Kan tadi mama bilang harga kebutuhan pokok itu meningkat Nah itu pasti ada penyebabnya mah Nah penyebabnya apa mah? Ya penyebabnya karena banyaknya terjadinya keusuhan Jadinya kebutuhan pokok itu jadinya melajak Nah pasti pemerintah kan tidak tinggal diam saja Nah untuk menangani permasalahan tersebut pemerintah pasti mengeluarkan kebijakan-kebijakan Untuk menangani sementara permasalahan tersebut kebijakannya itu seperti apa mah? Kebijakan pemerintah pada saat itu yaitu dalam jangka pendek dan jangka panjang Jangka pendek itu stabilitas sedangkan jangka panjang itu rehabilitas Nah stabilitas itu kayak gimana ya mah? Stabilitas itu pemerintah menyusun APBN berimbang dan melakukan pinjaman luar negeri Sedangkan rehabilitas itu untuk menjamin keamanan dan mengeksporasi Nah tadi kan mama bilang ada jangka pendek dan jangka panjang Nah coba mama kan tadi mama sudah menjelaskan jangka pendeknya Coba mama jelasin lagi yang jangka panjangnya itu pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti apa mah? Kalau untuk jangka panjangnya pemerintah merencadakan pembangunan lima tahun yang disebut repelita Itu dari sekitar tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 1969 sampai 1994 Berarti itu sebelum puncak-puncaknya ini ya kerusuhan dari krisis moneter ya? Orde baru itu puncak-puncaknya itu kerusuhannya pada tahun 1998 Jadi puncaknya pada perusuhan tahun 1998 Oke ma, terima kasih ya ma sudah menjadi narasumber dari wawancara aku kali ini Nah itu saja yang dapat saya sampaikan apabila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh